Hai semeton selamat datang di kanal balijani kali ini Tutsugi akan menuturkan kisah tentang warih dalam Sri Krishna kepakisan bagian pertama beliau adalah dalam taruhkan adik dalam agresan perangan beliau dikatakan tidak tertarik dengan urusan politik karena itu beliau bertinggal di Pejeng jauh dari pusat kerajaan namun beliau mengetahui situasi dan kondisi yang ada di samperangan seperti apa serunya kisah hidup beliau Mari kita simak setelah intro ini dalam taruhkan mendengar bahwa kakaknya dalam samperangan sering mengecewakan para menteri para menteri mengeluh karena sangat sulit untuk bisa menghadap raja beliau ingin mengatasi keadaan itu dengan menjadikan adiknya Dewa ketut ngelesir sebagai penguasa menggantikan kakaknya untuk itu diutuslah anak angkat beliau kuda penandang kajar utusan itu diminta memohon kepada Dewa ketut ngelesir yang tinggal dipandak agar segera pulang ke samperangan biar dipercaya sebagai utusan dari samperangan maka kuda penandang kajar pergi menjemput dengan membawa serta kris kilobar pakaian kebesaran dan kereta si gaga namun permohonan itu ditolak karena Dewa ketut ngelesir takut dianggap tidak hormat kepada kakaknya maka kuda penandang kajar segera kembali tanpa membawa hasil dalam perjalanan pulang menuju samperangan destarnya tiba-tiba disamar burung gagak dan jatuh sesampai di keraton samperangan ia melihat mahkota kepura keraton samperangan telah patah ia menganggap itu sebagai pertanda kurang baik bagi kerajaan selanjutnya kuda penandang kajar pulang kepejeng untuk melaporkan hasil tugas yang diimbangnya kepada dalam tarukan sehabis menjalankan tugas itu kuda penandang kajar disebutkan jatuh sakit semakin hari penyakitnya semakin parah dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan dalam tarukan sangat khawatir akan kesehatan putra angkatnya itu sampai-sampai mengeluarkan pernyataan bahwa apabila putranya bisa sembuh maka akan dikawinkan dengan putri tunggal dalam samperangan yang bernama Dewa Ayu muter atas anugerah Dewata kesehatan kuda penandang kajar berangsur baik dan akhirnya sembuh dalam tarukan merasa sangat senang dan memenuhi janjinya mengawinkan kuda penandang kajar dengan Dewa Ayu muter karena perkawinan itu berlangsung tanpa semengetahuan dalam samperangan maka dalam samperangan jadi murka keraton samperangan tiba-tiba jadi gempar konon keris pusah kekerajaan di tanda lang-lang tiba-tiba melesat menuju peraduan kedua mempelai dan membuat keduanya terbunuh dalam samperangan segera memanggil laskar kerajaan kentongan dibukul bertalu-talu sebagai tanda kerajaan dalam keadaan darurat tankober diperintahkan untuk mengumpulkan laskar bersenjata untuk menyerang dan membunuh dalam tarukan di Pejeng mengetahui hal itu dalam tarukan segera meninggalkan keratonnya beliau pergi sendirian ke arah utara lalu tiba di tampuagan disitu beliau melihat petani sedang menanam padi dan beliau menyamar sebagai petani penyamaran beliau tidak diketahui oleh laskar pemburu sehingga beliau selamat setelah laskar samperangan kembali dalam tarukan melanjutkan perjalanan ke utara dan tiba di tempat kediaman kiduku pantunan di desa pegunungan setelah menceritakan kejadian yang dialami beliau diterima dan dilindungi di pondok kiduku pantunan agar penyamaran beliau tidak diketahui maka diminta agar kiduku tidak memanggil beliau dalam melainkan Gusti selama tinggal di pedukuhan itu dalam tarukan sering sedih teringat pada istri beliau di Pejeng yang sedang hamil muda setelah setahun lamanya beliau bersembunyi di tempat kiduku keberadaan beliau diketahui oleh dalam samperangan oleh karena itu dalam samperangan memerintahkan kepada laskarnya untuk kembali melakukan pengejaran pengerahan laskar itu membuat dalam tarukan pergi dari tempat kiduku beliau lalu bersembunyi dibalik semak tanaman jali yang ribun disana kebetulan bertengger burung perkutut dan burung puyuh yang sedang mencari makan karena diperkirakan burung tidak akan mungkin berkicau di tempat orang bersembunyi maka laskar berlalu dari tempat itu merasa diselamatkan oleh burung-burung itu maka dalam tarukan berjanji bahwa beliau dan kelak semua keturunannya tidak akan memakan buah jali begitu pula burung perkutut dan burung puyuh sementara itu di Pejeng istri dalam tarukan telah melahirkan seorang putra yang diberi nama idewo gedemuter beliau baru berusia tiga bulan ketika ibunya wafat sejak saat itu disebutkan bahwa beliau disusui oleh kijang putih sampai berumur enam bulan karena itu ada bisama bahwa seketurunannya tidak boleh makan daging kijang oleh karena laskar samperangan sampai dua kali memeriksa pedukuhan untuk menemukan dalam tarukan kiduku menjadi was-was ia lalu menganjurkan dalam tarukan supaya bersembunyi di tempat lain dalam tarukan lantas pergi ke daerah kekuasaan igusti ngurah pohlandu disitu kemudian beliau dicarikan tempat persembunyian di pegunungan jengalasekar tempat itu selanjutnya disebut tegal bunga karena ditanami berbagai jenis bunga segala kebutuhan sehari-hari dalam tarukan dikirim oleh gusti pohlandung yang punya seorang putri cantik bernama nigusti lukwaji gadis itu kemudian dijadikan istri oleh dalam tarukan dari perkawinan itu lahir dua orang putra masing-masing bernama igusti gede sekar dan igusti gede pulosari selanjutnya dalam tarukan juga mengawini putri kiduku bunga yang diberi nama jerosekar dari perkawinan itu lahir igusti gede bandem berselang beberapa lama dalam tarukan juga mengawini putri kiduku darmachi yang bernama jerodangin dan melahirkan keturunan bernama igusti gede dangin selain itu dalam tarukan juga mengawini jerobelayu putri dari mekel belayu dan menurunkan igusti belayu selama dalam tarukan bersembunyi di tegal bunga banyak muka masyarakat yang setia ikut merahsiakan keberadaan beliau seperti idewo ngurah kubakal igusti ngurah pande kiai ngurah keladian dan igusti ngurah bekung di bancang sidem selanjutnya dalam tarukan mengawini putri angkat igusti ngurah bekung yang bernama nigusti loh balangan dan melahirkan igusti gede balangan dan nigusti loh wanegiri putri yang terakhir ini meninggal dalam perjalanan mengungsi kesukawana itulah putra putri dalam tarukan yang lahir selama tinggal di tempat persembunyian semuanya memakai nama igusti namun demikian ada juga warga masyarakat yang memanggilnya idewo konten ini dibuat berdasarkan buku babadalem warih ide dalam seri krisna kepakisan yang ditulis oleh cokoro rakoputra semoga ada manfaatnya salam rahayu sub indo by broth3rmax